Pendekar Sejagat Jilid 8 Di Wisma Shijian Suara bertarung sudah berakhir Pendekar mengeluarkan darah Laki-laki sejati juga mengeluarkan darah Begitu banyak pendekar dan laki-laki sejati mengeluarkan darah Kebenaran di muka bumi dan langit apakah akan terpancing keluar oleh bau darah ini? Apakah akan ada yang keluar untuk kebenaran di dunia persilatan? Di Daoduan Hun, Hibule sedang mengatur murid-murid Wisna Shijian bertarung Dia bertemu dengan Ketua Panji Hijau, Elang Sakti Zhongyuan, Sang Buyun Hanya satu kali mengayunkan pisau, Sang Buyun sudah terpojok dan ditangkap Tapi Hibule tidak membunuhnya Hibule hanya membawa Sang Buyun bertemu dengan Situ Kedua Belas Rambut perak Situ Kedua Belas tergerai di Tiupangin Di bajunya terlihat ada noda tetesan darah Dia melihat Sang Buyun kemudian terbatuk kecil Sepertinya dadanya terasa sakit dan dia mencoba untuk menahannya Tapi suara batuk itu sudah mengatakan semuanya Sambil terbatuk, Situ Kedua Belas berkata Hati dan pikiran orang Chang Xiaobang sudah kacau Ada yang pergi, ada juga yang melarikan diri Jujur saja ilmu silatmu sangat rendah Tapi kau tidak pergi dan semua kesulitan ini kau sendiri yang menanggungnya Kau pun dengan sepenuh hati bertarung mempertahankan semua ini Kau memang benar-benar pantas menjadi salah satu dari Ketua Panji Dibandingkan dengan orang lain di Chang Xiaobang Kau lebih bertanggung jawab, sangat setia, dan bertahan sampai titik penghabisan Kau benar-benar laki-laki sejati Kami dari Wisma Si Jian tidak pernah mau membunuh seorang laki-laki sejati Adik Hi, bebaskanlah dia Segera Hi Bule melepaskan Sang Buyun dan sambil tertawa dia berkata Pendekar Tua Sang, Chang Xiaobang membunuh orang seperti membunuh semut Dan semua ini sangat jahat Tapi Pendekar Tua Sang dosamu lebih sedikit Katanya sewaktu Chang Xiaobang menghancurkan Markas Biao Fe Yun Ketua Markas Biao, Xui Zheng Ye In Kau yang sengaja melepaskannya Jika kami melakukan kesalahan terhadap Pendekar Tua Sang, harap bisa Dimaafkan Elang Sakti Zhong Yuan memijat tangannya yang baru dilepaskan Dia melihat langit dan juga melihat bumi, tiba-tiba matanya dipenuhi dengan air mata Air mata ini mengalir ke jenggotnya yang sudah memutih Dia menarik nafas dan berkata, aku hidup sudah 50 tahun lebih, hari ini aku baru mendengar ada yang memanggilku sebagai Pendekar Aku tidak tahu harus berkata apa lagi, tapi aku sendiri mengerti kalau aku tidak pantas dipanggil seperti itu Aku hidup sampai saat ini baru benar-benar mengetahui tentang sedikit kebenaran Pemimpin Chang Xiaobang yang aku kagumi begitu ada kesulitan, hanya bisa melarikan diri dengan cepat Mereka meninggalkan anak buah mereka untuk mati Aku tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, aku hanya bisa berterima kasih atas budi kalian karena tidak membunuhku Aku berpikir kembali, di usiaku yang sudah begitu tua, apa yang sudah aku lakukan Terhitung mulai hari ini, aku tidak akan bermusuhan dengan Wisma Shijian lagi Tiba-tiba dianaik ke sebuah pohon Tao dan berteriak, anak buahku, rencana Chang Xiaobang menyerang Wisma Shijian sudah gagal Pemimpin sudah melarikan diri, semua pasukan yang akan datang untuk membantu pun tercegat di belakang Orang-orang kita mati dan terluka separuh Untuk apa kalian bertarung lagi segera simpan senjata dan menyerahlah Karena teriakan sang buyun, anak buah Chang Xiaobang yang tersisa ratusan berhenti bertarung seketika dan mereka menyerah Di halaman itu yang tadinya ada 500 orang prajurit, yang tersisa kurang lebih tinggal 200 orang, yang lainnya kebanyakan mati atau terluka Sebagian besar yang tersisa adalah orang panji hijau, panji biru dan panji merah Yang menyerang kebanyakan adalah murid panji hijau karena ketua panji hijau mereka adalah sang buyun Di pihak Wisma anak buah Chang Xiaobang membunuh murid Wisma Shijian kurang lebih ada 300-400 Mereka musnah semua Mereka adalah orang-orang panji hitam Pasukan yang berada di luar Wisma yang ingin membantu pun Sudah habis diserang oleh murid-murid Wisma kurang lebih ada 400 orang Mereka adalah murid-murid panji putih Murid-murid Wisma Shijian yang mati atau terluka pun sangat banyak Bertarung dengan perkumpulan terbesar di dunia persilatan Walaupun bisa menang tapi hampir separuh dari semua anak buah Chang Xiaobang sudah gugur Perkumpulan ini tidak akan bisa bertahan lagi Pertarungan masih terus berlangsung dan hampir selesai Gua Obai sedang bertarung dengan si setan pisau, Zhao Liaofen Pertarungan ini sangat seru dan sengit Zhao Liaofen berasal dari panji biru Ilmu silatnya berada di atas ketua panji putih, Nik Xiang Tian dan di bawah Tai Jiao Jiao Bisa dikatakan dia adalah pesilat tangguh di dunia persilatan Tapi sayang, yang dia hadapi sekarang adalah tuan muda Gua Obai dari Hongying Lau Gua Obai mempunyai ilmu Qichong Tian Jian Fa Gua Obai berhasil membunuh Nik Xiang Tian Dia juga pernah mengalahkan si banci, Tai Jiao Jiao Ilmu silatnya sudah pasti berada di atas Zhao Liaofen Karena kematian ayahnya, Gua Obai merasa sangat sedih Dia membunuh semua orang Chang Xiaobang dengan gila-gilaan Kulei dan Fang Zhongpin sudah tidak bertarung malah melarikan diri Murid-murid Chang Xiaobang jumlahnya semakin sedikit Karena itu Zhao Liaofen semakin bertarung, dia semakin ketakutan Jurus yang dia kuasai adalah 108 jurus Tian Modao Fa, Setan Pisau Langit, Fa sama dengan Kera, tidak bisa dia keluarkan Tapi julukan Setan Pisau, Zhao Liaofen bukan hanya nama saja Gua Obai sudah menusukan pedangnya 98 kali, Zhao Liaofen juga sanggup menerima 98 kali tusukan Zhao Liaofen menyerang 108 kali dengan jurus pisau, Gua Obai pun bisa menyambut dengan baik 108 jurus pisau dengan sama baiknya Tapi tiba-tiba Gua Obai melemparkan ketujuh pedangnya Zhao Liaofen tidak pernah melihat jurus pedang yang begitu aneh, dia segera menghindar Enam pedang berhasil dihindarinya, tapi pisau di tangannya terlepas dari tangannya, kemudian Gua Obai mendekat Dengan satu kali pukulan sudah membuat Zhao Liaofen roboh Sekali-kali dia memukul, nyawa Zhao Liaofen kemudian melayang Di tempat lain ketua pelatih Wisma Shijian, Yein Juea bertarung dengan si Jala Langit, Chen Guancai Ilmu silat Yein Juea tidak setinggi Tuan Ma'er Tuan Ma'er dibunuh oleh Nick Xiangtian di Chang Xiaobang Ilmu silat Chen Guancai lebih tinggi dari Nick Xiangtian, tapi tetap berada di bawah Zhao Liaofen dan Cai Jiao Jiao Yein Juea bertarung dengan Chen Guancai, sebenarnya Yein Juea merasa pasti akan kalah, tapi ternyata kemampuan Chen Guancai tiba-tiba saja menurun Pertama karena senjatanya adalah Jala Jala ini sudah dirusak oleh Huo Si Sui Karena dia telah terluka oleh Huo Si Sui membuat kekuatannya belum pulih, apalagi dia belum beristirahat dengan benar Sudah diperintahkan untuk menyerang Wisma Shijian karena itu ilmunya menjadi berkurang banyak Ditambah lagi Kule dan Fang Zhongpin telah kabur dari sana Murid Chang Xiaobang sendiri yang masih tertinggal terkurung di sana dan tidak berdaya, karena inilah hatinya menjadi tidak tenang Dia juga ingin kabur dan mundur dari sana Semua ini membuat ilmu silatnya berkurang separuh Sebaliknya, ketua ke-6 Wisma Shijian, Yein Juea karena dia sangat ingin membunuh, lawan menjadi semakin ketakutan, dan semakin mundur Dia semakin berani mengejar dan menyerang Apalagi dia merasa sedih karena kehilangan ketiga putra tersayangnya Dia marah dan benci, tenaganya berubah menjadi tenaga yang sangat dasyat Begitu mulai bertarung dia sudah berada di atas angin dan jala langit sudah kehilangan kesempatan untuk menang Sisa tenaga Chen Guan Cai sekarang sama dengan ketua Panji Merah, Shen Xi Tapi walaupun kekuatannya sama dengan Shen Xi itu bukan berarti kekuatannya biasa-biasa saja Yein Juea menyerang dengan kencang, Chen Guan Cai menjadi kalang kabut Yein Juea berteriak, kau tidak memakai senjata, kalau aku membunuhmu dengan senjata itu tidak adil, kau sambut pisau ini Yein Juea berhenti Dia menendang sedilah golok ke arah Chen Guan Cai Chen Guan Cai menyambut golok itu Walaupun dia belum pernah berlatih ilmu golok tapi bila harus bertarung dengan tangan kosong, lebih baik memakai senjata itu Karena ada senjata di tangannya dia menjadi berani, segera dia menyerang Yein Juea Dengan ada golok di tangannya, Chen Guan Cai langsung menyerang Yein Juea Dia ingin cepat membunuh Yein Juea, kemudian kabur dari sana Tapi Yein Juea juga bukan semelarangan pesilat, pisau dan pedang diayunkan dengan kencang Chen Guan Cai tidak bisa dengan gampang mengalahkannya Pada waktu ini Sang Buyun sudah memerintahkan anak buah Chang Xiaobang untuk menyerah Jala langit, Chen Guan Cai terkejut, dia tidak berkonsentrasi penuh Tangannya bergerak dengan lamban, pisau dan pedang Yein Juea sudah sampai di depannya Golok pun digetarkan sehingga melayang dari tangannya, Chen Guan Cai terkejut tapi Yein Juea tidak mengejarnya Dia hanya dengan dingin berkata, karena kau tidak berkonsentrasi maka ini tidak termasuk pertarungan Kita mulai lagi, kau ambil golok itu, kita bertarung lagi Chen Guan Cai marah besar, dia mengambil golok itu kemudian menyerang Serangan Chen Guan Cai membuat Yein Juea terus mundur kemudian Chen Guan Cai membalikan badan dia ingin kabur Yein Juea berteriak Dengan tangannya memegang pisau dan pedang, dia berlari menghadang Chen Guan Cai Siapa yang tahu Chen Guan Cai adalah orang yang sangat licik Dia kabur hanya untuk menipu Yein Juea, begitu Yein Juea menabrak, dia segera membalikan badan Pisau langsung menancap ke dada Yein Juea Kedua mati Yein Juea melotot, dia terus menatap Chen Guan Cai Chen Guan Cai tertawa dingin dan berkata, siapa suruh kau tadi tidak membunuhku? Yein Juea berteriak sekeras-kerasnya, tapi badannya tidak roboh Pedangnya sudah menusuk Chen Guan Cai Yein Juea sudah terluka berat, pedangnya pun bergerak dengan lambat Chen Guan Cai dengan tenang menyambut serangan ini Dia memutar pisau yang menancap di dada Yein Juea Yein Juea berteriak, badannya mulai tidak seimbang dan terjatuh Pada waktu itu tiba-tiba ada orang yang berteriak Suara ini sangat dikenal oleh Chen Guan Cai Dia membalikan badan untuk melihat ternyata Zhao Liyao Fen terlihat berada di tengah-tengah udara Gua obas seperti seekor naga sakti, satu kali memukul sudah membuat Zhao Liyao Fen terjatuh Chen Guan Cai melihat satu-satunya teman yang tertinggal juga telah dibunuh Dia sangat kaget Yein Juea menggunakan kesempatan ini membacoknya tapi Chen Guan Cai seperti tidak merasakannya Yein Juea mengandaikan sisa tenaganya yang terakhir, pisau bergerak agak lambat Begitu teriakan Zhao Liyao Fen terdengar untuk kedua kalinya, kepalan tangan gua obai sudah mendarat di dada Zhao Liyao Fen Segera Zhao Liyao Fen kehilangan nyawanya Hati Chen Guan Cai lebih terkejut lagi Tiba-tiba dia merasa ada angin pisau di lehernya, untuk menghindar pun sudah tidak sempat lagi Kali ini pisau Yein Juea tepat masuk ke dalam lehernya Kepala Chen Guan Cai hampir terlepas dari badannya Jala langit, Chen Guan Cai roboh, tapi sampai mati pun dia tidak lupa menarik pisau yang menancap di dada Yein Juea Dia sudah berhenti bernafas dan mati Kematian Yein Juea ditukar dengan nyawa ketua panci hijau Chen Guan Cai Sepertinya keluarga marga Yein mati dengan begitu gagah dan berarti Dulu Yein Sisan Siong di markas Chang Xiaobang membunuh musuh tapi akhirnya terkurung Tapi mereka berhasil membunuh Sun Yeu Teng walaupun terluka parah, salah satu dari Tiga bersaudara Yein masih bisa berusaha bertahan dan kembali ke Wisma Shijian untuk melaporkan semuanya kepada Situ Kedua Belas Akhirnya dia meninggal juga Sekarang marga Yein semuanya sudah mati di tangan Chang Xiaobang Tai Owan, Ku Lui begitu keluar dari Wisma Shijian, dia segera berlari dengan kencang Tapi Fang Zhongpin dihadang oleh penjaga dari Wisma Shijian Murid-murid Wisma Shijian yang mati semakin banyak tapi mereka terus berjuang, semakin berani dan semakin bersemangat Karena Fang Zhongpin mengeluarkan banyak darah, dia tidak bisa bertahan lama Penaganya semakin berkurang, kelihatannya dia akan segera tertangkap Untung elang besi yang dia pelihara segera datang untuk menolongnya Tapi elang besi peliharaannya pun akhirnya telah terbunuh Tapi Fang Zhongpin bisa lolos dari kepungan murid-murid Wisma Shijian Dia keluar dari Wisma Shijian Zheng Bai Sui sekarang bisa keluar dari semak-semak rumput yang tinggi itu Wisma Shijian sudah tampak terlihat, pemuda itu akhirnya tidak muncul lagi Zheng Bai Sui menatap langit Bulan sudah semakin tenggelam dalam awan hitam Dia mengambil nafas dalam dan siap untuk jalan lagi Tiba-tiba dia melihat dua bayangan orang yang lewat Keadaan mereka sangat memalukan Zheng Bai Sui terpaku karena kedua orang itu adalah Kule dan Fang Zhongpin Melihat keadaan mereka, dia sudah langsung Tahu bahwa pertarungan di Wisma Shijian, mereka sudah kalah dengan begitu memalukan Semua ini sama sekali tidak terpikirkan oleh Zheng Bai Sui Dia hanya terlambat datang dua jam Tapi Wisma Shijian sudah bisa mengalahkan Chang Xiaobang yang selalu tidak terkalahkan dan bisa menghancurkan perkumpulannya Zheng Bai Sui bersiul panjang Kedua bayangan orang itu mendengar siulannya Mereka sedikit ragu tapi aldirnya berhenti juga Mereka ragu-ragu tapi terpaksa berjalan ke arah Zheng Bai Sui Begitu Zheng Bai Sui melihat Kule, dia sudah tahu luka dalam Kule sangat parah dan tangan kanan Fang Zhongpin sudah terpotong Zheng Bai Sui sangat marah, Kule dan Fang Zhongpin nyenundukan kepala Dengan dingin Zheng Bai Sui berkata, baiklah sekarang kita sudah kalah total Apa yang akan kalian dikatakan? Bagaimana keadaan di sana sebenarnya? Kule dengan suara berat berkata, aku pantas mati, mohon ketua mau memaafkanku Sebelum sampai di dalam Wisma Suijian, kami berhasil membunuh Ye In Yanghei Kami juga telah membunuh puluhan orang-orang Wisma Suijian Murid-murid panji putih yang berjumlah kurang lebih 400 orang telah bersiap-siap di luar untuk membantu murid-murid panji hitam Aku, Zhongpin, Chen Guangchai, dan Zhongliaofen membawa murid-murid panji merah dan panji biru memasuki Wisma untuk membunuh orang-orang yang tersisa di sana Kami memburu Situ Kedua Belas Pertama kami menyerang dengan menggunakan mayat Ye In Yanghei dan juga mayat-mayat para penjaga Wisma Suijian Kantor Biao King Yun, Hang Yen Bao sudah kami hancurkan Sesudah itu kami baru bertarung dengan Situ Kedua Belas Kata Zheng Bai Sui, bagus, itu sangat bagus Bukankah itu taktik yang sangat bagus tapi kenapa kita bisa gagal total? Kulei hanya menunduk, dia meneruskan ceritanya, kemudian, kemudian kami sudah memperhitungkan segala Kemungkinan tapi ada satu yang kami lupakan sama sekali, yaitu Hibule Orang itu ternyata tidak meninggalkan Wisma untuk melatih murid-murid Wisma Suijian Dia bersama Ye In Juea dan Gua Abai selalu berada di samping situ Kedua belas hal itu yang membuat kami sama sekali tidak menyangkanya Orang-orang itu mempunyai ilmu silat yang tidak kami bayangkan sama sekali Ilmu silat mereka sangat liai, ditambah lagi dengan persiapan mereka yang sempurna Begitu kami memulai penyerangan, mereka segera membunuh para pemanah Dan juga menyerang murid-murid kita yang berasal dari panji putih dan hitam Tanda petik Wajah Zheng Bai Sui berubah pucat, dia hanya bergumam, HMM Fang Zhongpin meneruskan ceritarkannya Satu hal lagi yang benar-benar tidak kami perhitungkan adalah Setelah kami sepakat untuk menyerang situ ke dua belas dari lima arah yang berbeda Ternyata Chen Guan Cai berhasil dicegah oleh Ye In Juea Zhou Liao Fen dicegah oleh Gua Abai Dan aku sendiri dicegah oleh Hibule Tanda petik Sorot mata Zheng Bai Sui seperti mengandung aliran listrik dan dengan dingin dia berkata Dan kau melawannya sehingga kau kehilangan sebelah tanganmu Fang Zhongpin hanya menundukan kepalanya dengan gugup dan menjawab Ya, betul Tanda petik Zheng Bai Sui membalikan badannya untuk melihat Kilei dan bertanya kepadanya Jika kau dan Cai Jiao Jiao bergabung untuk menghadapi situ ke dua belas keadaan ini tidak mungkin terjadi Kulei dengan takut-takut berkata Pada awalnya Lu Ying Feng yang memulai membokong situ ke dua belas tapi orang tua itu sudah mengetahuinya Sebelum serangannya sampai pada orang tua itu Lu Ye In Feng sudah kena cengkramannya Aku berusaha mendekat untuk menolongnya Sepertinya orang tua itu mengalami luka parah Cai Jiao Jiao segera maju untuk menghabisi situ ke dua belas Tidak disangka ilmu orang tua itu sangat liai Sekali dia mengeluarkan serangan Cai Jiao Jiao sudah mati terbunuh Aku Tidak tinggal dia melihat kejadian itu Setelah Cai Jiao Jiao terbunuh Aku kembali menyerang situ ke dua belas Tapi malah aku sendiri yang terkena pukulan mautnya Dan aku tidak dapat bertahan Aku terpaksa meninggalkan arna pertarungan karena jika tidak aku juga pasti akan mati di tangan orang-orang Wisma Jian Aku beruntung dapat meloloskan diri karena ilmu silat murid Wisma Jian tidak begitu tinggi Zheng Bai Sui terdiam Dia hanya mengeluarkan suara seperti tadi HMM Zheng Bai Sui mengalihkan pandangannya ke Fang Zhongpin dan bertanya Bagaimana denganmu? Fang Zhongpin terbatuk sebentar Kemudian dia menceritakan kejadian yang dialaminya Aku juga sama Aku hampir tidak bisa keluar dari Wisma Jian hidup-hidup Jika bukan elang sakti yang menolongku Aku pasti tidak akan selamat Tapi dia sendiri tidak bisa keluar dari sana Jenggot Zheng Bai Sui bergoyang-goyang padahal saat itu tidak ada angin sama sekali Dia bertanya Masih ada Chen Guan Chai, Sang Bu Yun, dan masih ada Zhao Liao Fen Kemana mereka semua? Dengari terpaksa Fang Zhongpin berkata Sepertinya mereka pun tidak dapat keluar dari Wisma Jian Sang Bu Yun sudah menjadi pengkhianat dan yang lain sepertinya Tanda petik Tulang-tulang Zheng Bai Sui berderak Dia hanya memandang ke langit yang tinggi dan dengan dingin dia berkata Bagus, bagus sekali Setelah kau memukul dua kali bagaimana dengan keadaan situ ke-12? Kulei memegang dadanya dan berkata Lukanya tidak berat seperti yang aku alami Tapi tidak bisa disebut luka ringan Dari sisi mulutnya ada sedikit darah yang keluar Zheng Bai Sui melihat Kulei dan dengan perlahan dia bertanya Apakah situ ke-12 menggunakan pedang sakti Ksuilhi? Apakah Fang Zemai berada di Wisma situ? Kulei menjawab pertanyaan ketuanya Situ ke-12 tidak mempunyai pedang sakti dan Fang Zemai juga tidak berada di tempat Ketua, apakah kau ingin? Tanda petik Wajah Zheng Bai Sui berubah menjadi kehitaman seperti besi dan dengan tegas dia berkata Fang Zemai tidak berada di tempat dan situ ke-12 tidak mempunyai pedang sakti Ditambah situ ke-12 sedang mengalami luka Ini adalah kesempatanku untuk membunuhnya Dia harus mati di tanganku Dengan tergagap-gagap Fang Zemai berkata Tapi, ketua Di sana masih banyak orang Dan, dan kami tinggal bertiga aku Takut akan Tanda petik Zheng Bai Sui melihat Fang Zong Pin dan bertanya Kenapa? Kau tidak berani ke sana? Hati Fang Zong Pin bergetar Keringat dingin pun sudah keluar dengan deras Dia berkata Pergi, aku pasti pergi Masa aku tidak Berani pergi ke sana? Dengan dingin Zheng Bai Sui melihat lagi kepada Kulei Dengan cepat Kulei berkata Hingga mati pun Kulei tetap mengabdi kepada ketua Dengan dingin Zheng Bai Sui berkata Baiklah, sekarang di sana keadaan masih kacau Kita ambil Kesempatan ini untuk masuk dan membunuh mereka semua Kulei, kau berhadapan dengan Hibulei Zong Pin, kau berhadapan dengan Gua Obai dan Yien Jueya Aku yang akan menangkap situ ke-12 Wisma si Jian pasti akan bubar Tiba-tiba dia berkata Ada yang datang, cepat sembunyi Ternyata Zheng Bai Sui tiba-tiba mendengar beberapa meter Di kejauhan ada suara baju yang berbunyi Mereka bertiga dengan cepat bersembunyi Di bawah sinar bulan ada seorang pemuda memakai baju putih Di tangan kiri dan tangan kanannya menuntun orang Mereka dengan tenang berjalan tapi dengan cepat sudah Lewat puluhan meter Dapat diketahui bahwa ilmu meringankan tubuh orang ini sangat tinggi Fang Zhong Pin berteriak Fang Zhen Mei Baru bicara, Fang Zhen Mei sudah berada di Wisma si Jian Kecepatannya tidak dapat dilukiskan Mungkin Fang Zhen Mei melihat ada yang aneh di Wisma Dengan cepat dia berjalan dan tidak memperhatikan di tempat yang gelap Ada tiga pesilat tangguh sedang bersembunyi Begitu bayangan Fang Zhen Mei menghilang Zheng Bai Sui menarik nafas panjang dan berkata Tuhan sudah memutuskan jalanku Fang Zhen Mei sudah kembali ke Wisma si Jian Situ ke-12 sudah mendapatkan kembali pedang sakti ksuehi Jika sekarang kita menyerang, kita tidak akan mendapatkan hasil apapun Tiba-tiba ada suara kuda berlari Orang berbaju merah dengan cepat datang ke arah sana Gerakannya tidak terkendali dan sangat tergesa-gesa Zheng Bai Sui mengerutkan dahi dan berkata Itu orang kita Segera dia terbang dan mendarat tepat di depan kuda itu dan dia mengulurkan tangan Tangan itu menarik kuda yang tadinya berlari dengan cepat Kuda berhenti tiba-tiba Orang yang menunggang kuda itu pun terkejut sampai matanya membelalak Dia ingin mencabut pisau Begitu melihat yang menghadangnya adalah Zheng Bai Sui Dia segera terguling ke bawah dan berlutut Lapor, lapor ketua, kabar yang kubawa sangat buruk Ada seseorang yang bernama Wosi Sui masuk ke markas Chang Xiaobang Murid-murid Chang Xiaobang sudah tidak bisa menahan serangannya Jenggot Zheng Bai Sui sudah berdiri semua Dia bertanya dengan marah yang menjaga markas Musan lu kemana? Laki-laki itu terkejut dia tidak berani mengangkat kepalanya Dengan pelan dia berkata Ketuamu, dia digampar oleh Wosi Sui Mulutnya penuh dengan darah, giginya pun copot Kemudian dia marah-marah Wosi Sui melarang ketuamu memaki-maki Ibunya tapi ketuamu tetap marah Segera Wosi Sui masuk dan menerjangnya Hanya beberapa jurus ketuamu sudah mati Karena itu aku cepat-cepat berlari ke sini Tanda petik Zheng Bai Sui marah dan membentak Kalian pengecut, hanya bisa minta tolong Dia ingin menendang orang itu Tapi tiba-tiba dia mengurungkan niatnya Tadinya Zheng Bai Sui marah besar Tapi sekarang amarahnya segera menghilang dan kembali menjadi tenang Angin pagi meniuk baju Zheng Bai Sui yang panjang Dengan pelan dia berkata, kunci utama masih berada di tanganku Asalkan dia mau bertarung dengan Fang Zheng Mei, aku akan bertarung dengan situ ke-12 Dan pada akhirnya aku bisa membereskan yang tersisa di antara mereka Dia membalikan badan dan berkata kepada Kulai dan Fang Zhong Pin Kita kembali ke markas Chang Xiaobang Wosi Sui ingin membunuh kalian karena telah menghancurkan Hon Belu Dia pasti akan menunggu kita kembali Sekarang lebih baik kita cepat pulang Chang Xiaobang Di bawah sudah banyak orang roboh Mereka saling tumpang tindih Ada yang merintih Tangan Wosi Sui mengepal dan dia berdiri tegak di sana Zheng Bai Sui tiba-tiba turun dari langit seperti dewa langit Wosi Sui melihat Zheng Bai Sui Dia tidak bicara apapun Alis Zheng Bai Sui yang putih terangkat Dengan dingin dia bertanya Apakah kau yang melakukan semua ini? Dengan santai Wosi Sui menjawab Aku hanya memberi satu pukulan kepada mereka Mereka sudah sakit dan tidak bisa bangun lagi Penang saja Mereka tidak akan mati atau terluka Dengan dingin Zheng Bai Sui berkata Yang kalah harus mati Aku sudah membunuh salah satu dari ketua Chang Xiaobang Karena dia memarahi ibuku Zheng Bai Sui berkata Ibumu, ibumu, apakah kau masih teringat kepada ibumu? Kau sudah lupa sebelum ibumu meninggal Aku sudah menghabiskan banyak waktu dan uang untuk mengurusi dia Kau sudah lupa waktu ibumu hampir meninggal Dia pernah berkata apa? Kau juga lupa ibumu pernah menyuruhmu menyetujui apa? Wajah Wosi Sui memerah Urat hijau sudah menonjol Dia berteriak Kau anggap aku ini apa? Aku pasti ingat Aku tidak akan melupakannya Dengan santai Zheng Bai Sui berkata Bagus, kau masih ingat Coba katakan, ibumu menginginkan kau melakukan apa? Kepalan tangan Wosi Sui dikencangkan Dia berteriak Ibuku menyuruhku membantumu melakukan satu hal untuk membalaskan budimu yang sudah mengurus ibu Aku selalu ingati Zheng Bai Sui tertawa dan berkata Kau masih ingat itu? Bagus Tapi apa yang sudah kau lakukan? Apakah kau masih ingat? Dengan sedih Wosi Sui berkata Membunuh Fang Zemei Dengan dingin Zheng Bai Sui bertanya Apakah kau sudah melakukannya? Wosi Sui menunduk dan menjawab Belum, aku belum membunuhnya Zheng Bai Sui bertanya lagi Apa yang sudah kau lakukan selama ini? Chang Xiaobang telah berbuat baik kepadamu Tapi kau malah memotong sebelah tanganku Lai dan melukai Chen Guan Chai Ketua O, dan Ketua Sang Sekarang malah melukai anak buah Chang Xiaobang Sebanyak 70-80 orang Kau juga membunuh ketuamu Apakah begitu caramu membalas budi? Wosi Sui dengan sedih menunduk Dia berkata lagi Kalian tidak boleh mencuci Han Bilu dengan darah Kalian benar-benar tidak berperi kemanusiaan Kalian seperti binatang Karena itu aku Harus balas dendam Kata Zheng Bai Sui Kau mau membalas dendam Aku tidak akan melarang Tapi bagaimana dengan perjanjianmu? Wosi Sui terdiam Zheng Bai Sui berkata lagi Jika kau tidak bisa menepati perjanjian antara kau dan aku Kau telah bersalah kepada ibumu Kemarahan membuat tubuh Wosi Sui gemetar Dengan pelan Zheng Bai Sui berkata lagi Baiklah, kita tentukan sekarang Kita berjanji di satu tempat Aku akan bertarung dengan Situ Kedua Belas Dan kau bertarung dengan Fang Zhen Mei Jika kau bisa mengalahkan Fang Zhen Mei Aku akan menyerahkan Kulai dan Fang Zhong Pin Kepadamu dan terserah kau mau melakukan apa terhadap mereka Sesudah kau melaksanakan perjanjian kita putus hubungan Dan kau bisa bertarung denganku untuk membalaskan dendam Fang Zhen Mei Kau yang memilih hal ini Yang pasti jika aku mati di tangan Situ Kedua Belas Atau kau mati di tangan Fang Zhen Mei Kita berdua tidak ada permusuhan Apakah kau setuju? Wosi Sui melihat ke langit yang luas Wajahnya bersimbah air mata Zheng Bai Sui tertawa Ini adalah satu-satunya care untuk memutuskan hubungan Tidak perlu berbelit-belit lagi Dalam satu kali kita tentukan kalah atau menang Sekarang kita lihat apakah kalian bisa memenangkan pertarungan ini? Wosi Sui tidak bicara Langit di ufuk timur sudah mulai terang Angin bertiup terasa dingin Akhirnya Wosi Sui dengan pelan berkata Perjanjian harus ditepati Zheng Bai Sui melihat langit dan tertawa panjang Suara ini membuat langit bergetar Baiklah kau yang memberitahu situ ke-12 dan Fang Zhen Mei untuk bertarung Hanya boleh membawa dua orang yang ikut Tidak boleh bertarung hanya datang untuk bersiap-siap mengangkut mayat Atas nama Wisma Si Jian, aku kira mereka pasti akan Menepati perjanjian ini Kedua pihak bila sudah bertarung yang tersisa hanya dua orang Kalau orang yang menang adalah musuhnya maka dia harus bertarung lagi sampai tertinggal satu orang Dan dendam ini akan selesai, tidak berbelit-belit dan akan hidup dengan tenang Wosi Sui dengan dingin dan suara berat dan terdengar sedih berkata Baiklah Begitu bayangan Wosi Sui menghilang Di belakangnya tampak bayangan gelap yang gam-diam keluar Zheng Bai Sui tidak membalikan kepala Dia hanya berkata Kalian berdua benar-benar keterlaluan Kelihatannya dia benar-benar benci kepada kalian berdua Kata Kului, ketua Kawakan mengajak situ ke-12 bertarung Zheng Bai Sui tertawa kecut dan berkata Kalau bukan sekarang kapan lagi? Sekarang kekuatan Chang Xiaobang sudah habis Kalau masih terus-menerus bertarung dengan Wisma Sui Jian kita akan kalah total Lebih baik aku sendiri yang bertarung dengan situ ke-12 Situ ke-12 sudah terluka tanda seru Kalau besok mengajaknya bertarung mungkin dia akan menolak demi menjaga nyawanya Kalau mengajak dia bertarung 3 hari kemudian Lukanya baru pulih Orang seperti dia pasti akan menyetujuinya Pada waktu itu aku hanya akan membuatnya kehabisan tenaga dan dengan mudah melukainya dan aku akan memenangkan pertarungan ini Fang Zhongpin sangat senang dan berkata Ketua benar-benar hebat Tanda petik Zheng Bai Sui sepertinya sudah menguasai semua dan dia berkata Mereka mengira kebenaran pasti tidak akan kalah Siapa yang tahu bila dukun memiliki ilmu setinggi 1 meter Maka ilmu setan akan lebih tinggi 3 meter Mereka tahu orang-orang kita sudah banyak yang mati dan terluka parah Mereka tidak akan membawa banyak orang yang dibawa pastilah Hibule dan Yien Jueya Kita juga akan membawa 2 orang yaitu Kulai dan Fang Songpin Waktu itu kalian harus berhati-hati dan cermat Walaupun yang datang adalah Situ ke-12 atau Fang Zmei Asalkan bisa melenyapkan salah satu O dari mereka maka ini adalah kemenangan kita Aku akan menangkap setan tua Situ ke-12 dan Hibule aku akan memberikan kepada kalian Apakah kalian suka dengan itu? Kulai dengan telapak memukul kakinya Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata Ketua, ini benar-benar akal yang bagus Zheng Bai Sui berkata Bagaimanapun juga ini adalah pertarungan yang bisa mengegerkan dunia persilatan Tanda petik Bab 19 Jurang hawasan mengubur tulang pendekar Hawasan adalah sebuah gunung yang berdiri dengan kokoh Puncak hawasan terlihat seperti menyambung dengan langit Tinggi dan indah Angin berhembus, awan pun bergerak Hari ini akan terjadi pertarungan besar yang menggetarkan Yang terjadi di dunia persilatan Pertarungan yang menentukan keberuntungan atau kesialan Akan terjadi di sini Angin pagi berhembus kencang Awan berserakan di langit Matahari pun tertutup oleh awan Di puncak kawasan, di suatu lapangan Sisi-sisinya adalah jurang yang dalam Ada dua panji sedang berkibar tertiup angin Panji besar itu tertulis Chang Xiaobang Wisma Shijian Sunyi sepi Tidak ada satupun makhluk hidup Tiba-tiba di bagian timur Seseorang muncul dan semakin dekat-mendekat di tempat itu Latar belakang tempat itu adalah langit yang berwarna abu Angin bergerak awan pun berjalan Orang itu datang dengan langkah besar Tapi pembawaannya lugas seperti harimau dan cotah Zheng Bai Sui Kemudian dia dari arah tengah datang Seseorang dengan baju putih-putih yang berkibar di tiup angin Baju putih, berjenggot perak seperti naga dan gajah Situ ke-12 Dan di sebelah utara ada seorang laki-laki berbaju hitam Dia melangkah seperti melayang Baju hitam tertiup angin seperti awan terbang Berubah-ubah Dia sangat gagah Pendekar Wosi Sui Bersamaan waktu dari arah selatan muncul seseorang dengan tenang mendekati tempat perjanjian Baju putihnya berkibar seperti pohon yang liu yang tertiup angin Wajah yang tersenyum, tubuhnya bergerak dengan cepat Seperti ada angin dengan cepat meniup ke wajahnya Ada perasaan tapi bila dicari tidak akan terlihat Si baju putih Fang Zen Mei Empat orang itu mendekat, terhalang oleh dua panji besar Berhenti dan saling memandang Di sebelah Zheng Bai Sui ada dua orang yang mendekat Yang satu berbaju hitam seperti besi Yang satu lagi berbaju mewah seperti bunga Mereka adalah Kulai dan Fang Zong Pin Yang satu tangan kirinya sudah putus Orang yang satu lagi tangan kanannya sudah putus Langkah mereka sempoyongan tapi wajah mereka menunjukkan perasaan galak dan kejam Orang yang berada di belakang situ ke-12 adalah seorang laki-laki tegap dan seorang pemuda berbaju hijau Mereka adalah hibu Lei dan Gua Obai Yein Juea tidak datang Karena dia sudah gugur dalam pertarungan di Wisma Si Jian Orang yang menggantikan dia adalah ketua muda Hang Ying Bao Ki Chong Tian Jian, Gua Obai Mereka diam dan tidak saling menyapa Pertarungan hidup atau mati segera akan dimulai Hanya terdengar angin bertiup kencang dan awan berlarian di atas mereka Zheng Bai Sui melihat Siptu ke-12 Tiba-tiba dia berkata, kau tidak menepati janji Alis perak Siptu ke-12 bergerak dan berkata, oh Dengan dingin Zheng Bai Sui berkata, kau membawa orang lebih dari satu Siptu ke-12 berteriak, siapa yang berada di belakangku? Terlihat di balik batu keluar bayangan seseorang yang kurus Dengan suara kecil dia berkata, ini aku, ayah Siptu ke-12 marah dan berkata, ayah tadi sudah berpesan, kalian tidak boleh ikut, mengapa sekarang ikut? Dengan takut Siptu King Yan berkata, ayah, aku sudah menasuh hati adik Xin, supaya dia tidak bermain di luar Wisma Aku sangat mengkhawatirkan keadaan ayah Tanda petik Siptu ke-12 menarik nafas panjang Zheng Bai Sui tertawa dingin Siptu ke-12 marah Tiba-tiba Fang Zen Mei dengan santai berkata, ketua Zheng, kalian juga membawa lebih satu orang Zheng Bai Sui marah dan berkata, oh Fang Zen Mei tertawa dan berkata, di balik pohon besar, mungkin dia adalah non-Zeng? Dari balik pohon besar muncul seorang gadis Dia adalah Zheng Dan Fang Zheng Bai Sui mengerutkan dahi dan menarik nafas, dia bertanya, mengapa kau ikut kes ini? Pepatah mengatakan, walaupun hari mau buas tapi dia tidak akan melukai anaknya sendiri Zheng Bai Sui sangat menyayangi Zheng dan Fang Dia tidak akan memperlakukan anaknya seperti kepada anak buahnya, kejam dan tidak ada aturan, atau membunuh semaunya Dengan takut Zheng dan Fang berkata, ayah, putrimu sangat khawatir Zheng Bai Sui marah, tapi Fang Zen Mei tertawa dan berkata, sekarang kedua belah pihak sama-sama datang lebih dari satu orang Ini sangat adil, perasaan antara ayah dan anak itu dalam seperti laut, semua orang pun akan seperti itu Ketua jangan marahi putrimu Zheng Bai Sui dengan dingin menjawab, hi, kemudian dia terdiam Kata Wo Si Sui, apapun yang akan terjadi antara kedua belah pihak yarik bertarung, kita tidak boleh melukai kedua gadis ini Kata-kata ini membuat Situ ke-12 dan Zheng Bai Sui menjadi tenang Tapi kata-kata ini tidak termasuk dalam pikiran Ku Le'i dan Fang Zong Pin Dalam hatiku Le'i berpikir kalau bisa menyandara Situ King Yan, Situ ke-12 pasti tidak akan bisa berkonsentrasi Ketua Zheng pasti mempunyai kesempatan untuk menyerang Situ ke-12 dan Situ pasti akan mati seketika Dia akan mendapat jasa besar dan juga bisa membalas dendamnya Hati Fang Zong Pin pun mempunyai pikiran yang tidak benar Dia melihat Situ King Yan yang masih muda dan cantik seperti bunga Jika Ketua Zheng bisa membunuh Situ ke-12, dia akan menangkap Situ King Yan dan menikmati kecantikannya Hibu Le dan Guo Obai sama sekali tidak mempunyai pikiran ingin melukai Zheng dan Feng Tapi Hibu Le sangat berpengalaman Dia bisa melihat Ku Le'i dan Fang Zong Pin mempunyai niat yang tidak baik Dengan suara kecil dia berpesan kepada Guo Obai, pendekar muda Guo, Ku Le'i dan Fang Zong Pin mempunyai niat tidak baik terhadap nonas itu Kau harus berhati-hati kepada mereka Dengan tegas Guo Obai menjawab, aku akan berhati-hati Ku Le'i dan Fang Zong Pin adalah musuh yang telah membunuh ayahku Hari ini aku akan membunuh mereka berdua Dengan pelan Situ ke-12 bertanya, apakah pertarungan ini sudah bisa mulai? Zheng Bai Sui dengan dingin menjawab, silakan, mari kita mulai sekarang Dengan suara rendah Situ ke-12 menjawab, silakan Zheng Bai Sui menjawab, silakan, anda dulu Suara Situ ke-12 menjadi aneh, aku akan menuruti kemauanmu Suara Zheng Bai Sui juga aneh, tidak perlu merasa Sungkan, Guo Obai, Hibu Le, Fang Zong Pin, dan Ku Le'i merasa aneh Kedua persilat tangguh di dunia persilatan itu sebelum bertarung Masih mengatakan hal yang tidak perlu, sepertinya mereka juga tidak berkonsentrasi penuh Terdengar Situ ke-12 berkata, maaf Jawab Zheng Bai Sui dengan suara tidak jelas, tidak apa-apa Kepalan besi, kulei, panah lengan baju, Fang Zong Pin, hanya melihat Situ ke-12 dengan sepenuh hati melihat Zheng Bai Sui tapi baju dia bergerak Zheng Bai Sui terus memelototi Situ ke-12 seluruh tulang di badannya terus berbunyi, tapi mereka berdua belum mengeluarkan satu jurus pun Terdengar Situ ke-12 seperti bicara dalam mimpi, tenaga dalam yang dirasyat Zheng Bai Sui dengan suara kecil menjawab, Anda terlalu memuji Mereka berdua berbicara tapi mulut mereka tidak terbuka Guo Obai merasa kepalanya pusing dan mengantuk Dia merasa ada tenaga yang kuat yang datang dari kiri Yang satu lagi tenaga besar datang dari arah kanannya tapi tidak ada suara apapun Dia terpental beberapa meter, barulah dia sadar bahwa dia sudah berada di sisi jurang Guo Obai terpental jauh, Fang Zong Pin pun terpental hingga mundur beberapa langkah Langkahnya belum seimbang, akhirnya dia terjatuh dengan posisi duduk di tanah Dia terduduk di tanah Hibule pun mundur lima langkah, kemudian dia bersalto ke belakang baru bisa berdiri dengan tegak Tenaga apa yang keluar dan begitu dahsyat? Membuat keempat pesilat tangguh di dunia persilatan melakukan hal yang begitu memalukan Mereka segera sadar sewaktu Situ ke-12 berkata, kita sudah bisa mulai Kedua pesilat itu saling mengeluarkan tenaga dalam dan melalui kata-kata yang keluar dari mulut mereka Mereka menekan tenaga dalam mereka kepada lawannya masing-masing Mereka saat itu sudah bertarung sengit membuat Guo Obai, Hibule, Kulei dan Fang Zong Pin yang memiliki tenaga dalam jauh di bawah Situ ke-12 dan Zheng Bai Sui Mundur atau terjatuh Dari sini kita bisa melihat bahwa Situ ke-12 dan Zheng Bai Sui mempunyai tenaga dalam yang sangat tinggi Fang Zong Mei dan Guo Xi Sui berdiri tidak jauh dari Situ ke-12 dan Zheng Bai Sui Tapi mereka berdua sama sekali tidak terganggu dengan serangan tenaga dalam itu Mereka tetap berdiri di tempat masing-masing Terdengar Guo Xi Sui berkata, kita juga bertarung Fang Zong Mei menarik nafas panjang dan berkata, baiklah Wu Xi Sui berteriak, kalau aku mengatakan bertarung, benar-benar harus bertarung Sebuah pukulan sudah dilancarkan Waktu itu juga, Situ ke-12 dan Zheng Bai Sui bersama-sama mengeluarkan suara serak Situ ke-12 menyerang Zheng Bai Sui Kedua telapak tangan Zheng Bai Sui dibuka dan memukul Situ ke-12 Situ ke-12 menyambut pukulan ini Dua pasang tangan beradu Telapak Situ ke-12 dan Zheng Bai Sui saling menempel dan tidak bisa lepas Dari daim mereka keluar asap putih Mereka sedang mengadu tenaga dalam Kulai melihat keadaan itu Hatinya merasa sangat senang karena Zheng Bai Sui sedang menghabiskan tenaga dalam Situ ke-12 Membuat luka dalam Situ ke-12 akan kambuh kembali kemudian baru membunuhnya Tapi hati Fang Zong Pin mempunyai pikiran lain Sekarang kedua ketua sedang bertarung Wu Xi Sui dan Fang Zun Mei juga sedang bertarung Bila dia diam-diam melakukan sesuatu maka Situ ke-12 akan mati Dia akan mendapat jasa besar Walaupun sangat berbahaya tapi pantas untuk dicoba Begitu Wu Xi Sui mengeluarkan kepalan tangannya Dia sudah mengambil keputusan Dalam tiga jurus dia ingin membuat Fang Zun Mei marah Kemudian dia akan tidak menghindar atau membalas Kemudian membiarkan Fang Zun Mei memukul dirinya sampai mati Lebih baik dia memilih mati daripada harus bertarung dengan Fang Zun Mei Karena dia tahu pertarungan ini bisa terjadi karena perjanjian Wu Xi Sui kepada Zheng Bai Sui Persoalan ini membuat Fang Zong Pin merasa tidak adil Dia berharap kalau dia mati Fang Zun Mei akan mewakilinya membunuh Kulei Begitu pukulan pertama dikeluarkan Fang Zun Mei tidak menghindar Dia hanya melamaikan lengan bajunya yang besar dan menyambut pukulan ini Kemudian membalikan badan dengan lengan bajunya Dia mengembalikan tenaga Wu Xi Sui kepada orangnya Wu Xi Sui menerima tenaga pukulannya sendiri cukup keras Kemudian dia mengeluarkan pukulan kedua Fang Zun Mei dengan Kara yang sama mengembalikan pukulan Wu Xi Sui Ini adalah jurus yang dinamakan dengan jurus tenaga sendiri berbalik memukul diri sendiri Tidak ada yang tahu Fang Zun Mei juga sedang berpikir sesuatu Begitu masuk jurus keempat Wu Xi Sui terpaksa mengeluarkan semua tenaganya Dia tidak menyambut jurus ini dan dia membiarkan Wu Xi Sui memukulnya Kalah atau tidak kalah Wu Xi Sui akan selalu di ancam oleh Zheng Bai Sui Dia lebih memilih nyawanya sendiri melayang Dia tidak ingin melihat seorang laki-laki sejati selalu diancam Karena itu Fang Zun Mei lebih memilih berkorban dirinya Wu Xi Sui pun berpikiran sama Sudah melewati jurus kedua Jurus ketiga dikeluarkan Sekarang jurus keempat Setelah memasuki jurus keempat Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang tahu Situ ke-12 dan Zheng Bai Sui kedua telapak tangan mereka sudah saling menempel dan tidak bisa dilepas Situ ke-12 hanya merasa tenaga dalam Zheng Bai Sui begitu lihai seperti air terjun, kencang dan tidak pernah berhenti Bila tidak berhati-hati dia akan mati karena tidak tertolong Zheng Bai Sui juga merasakan tenaga dalam situ ke-12 begitu kuat seperti sungai yang ZHI, begitu bergelombang tak putus-putus dan kencang Bila dia tidak bisa bertahan organ dalam tubuhnya akan hancur berantakan Karena itu mereka berdua sangat berhati-hati dan melakukan pertarungan itu dengan sepenuh hati Harus ketahui jika pesilap tangguh sedang beradu tenaga dalam Dia sama sekali tidak boleh terganggu Kadang-kadang walaupun hanya lalat yang lewat, akan mengganggu pernafasan dan membuat orang yang terluka ringan akan menjadi berat, dan luka ringan akan menjadi luka parah Mengenai hal ini Kulai dan Fang Zhongpin pun sangat mengerti karena itu mereka berdua sekarang sedang bertukar pandang Waktu itu tiba-tiba situ ke-12 merasakan ada tenaga dalam yang tidak bisa tersalurkan, dan saat itu juga Zheng Bai Sui merasakan tenaga dalamnya semakin berkurang Mereka berdua sudah mencapai tahap terakhir tapi mereka tidak bisa berhenti Situ ke-12 merasakan tenaga dalamnya tidak bisa lancar Dia juga merasa luka dalamnya kambuh dan rasa sakit menusuk jantungnya karena jika mengeluarkan tenaga dalam pada saat dia belum pulih akan membuat dia merasa sakit Dia tidak bisa bertahan lagi dan keringat pun mengalir seperti air hujan Pada saat yang begitu tegang, terlihat Kulai dan Fang Zhongpin meloncat terbang Kulai menyerang ke arah Situ ke-12, sedangkan Fang Zhongpin ke arah Situ Qingjan Mereka bergerak seperti kilat Hibule melihat Situ Qingjan sangat kaget, waktu itu terdengar suara ping Lengan baju Fang Zhongpin menerima serangan ketiga dari Wosi Sui dan dia membalikan tenaganya Fang Zhongpin menambahkan tenaga putaran Dia sengaja membuat Wosi Sui marah sehingga dia akan mengeluarkan tenaga yang lebih besar lagi Sehingga dia bisa mati lebih tenang dan cepat Ping Wosi Sui menerima tenaga balik tangannya dan dia tergetar hingga mundur beberapa langkah Hampir saja dia terjatuh menimpasi Tuk ke-12 dan Zheng Bai Sui Dari awal hingga akhir Fang Zhongpin belum pernah menyerang tapi semua itu sudah membuat Wosi Sui kalang kabut Wosi Sui menjadi sangat kagum kepada Fang Zhongpin Tapi ini juga membuat Wosi Sui memutuskan untuk mencoba satu kali lagi pukulan Dia ingin mencoba Sebenarnya setinggi apa ilmu Fang Zhongmi? Kulei berlari ke arah Situ ke-12 Dia mengeluarkan pukulan tangannya Hibule meloncat dan dengan cepat sambil mencabut pisaunya Kemudian Hibule dan Kulei pun bertarung Fang Zhongpin membawa pedang berlari ke arah Situ ke-12 Dalam waktu yang bersamaan, tiga orang secara bersamaan meloncat ke arah Situ ke-12 Orang pertama yang menghadang adalah Guo Obai Dia sudah melayang di udara dan dia sudah mencegat Fang Zhongpin Tujuh pedangnya bersamaan dikeluarkan dan siap menusuk Kedua adalah Zheng dan Feng Dia tidak menyangka Fang Zhongpin benar-benar sangat tidak tahu malu Pada waktu Situ ke-12 sedang bertarung dengan ayahnya Dia malah menyerang Situ ke-12 Zheng dan Feng segera berteriak Dia meloncat tinggi, pedang sudah menghadang Fang Zhongpin Yang ketiga adalah Situ King Chan Begitu dia melihat ayahnya berada dalam bahaya Dia sudah lupa bahwa dia sendiri pun berada dalam keadaan yang sangat berbahaya Dia mencabut gelok dan membacok Fang Zhongpin yang berada di udara Bila satu lawan satu, Guo Obai hanya bisa menerima tiga jurus Fang Zhongpin Sedangkan Zheng dan Feng paling hanya bisa menerima dua jurusnya Sedangkan Situ King Chan mungkin satu jurus pun dia tidak sanggup menerimanya Tapi karena mereka bertiga secara bersama-sama menyerang Membuat berbeda lagi ceritanya Apalagi jurus pedang Fang Zhongpin mengarah pada Situ ke-12 Bukan kepada mereka bertiga maka pedangnya tidak bisa dimainkan dengan bagus Terlihat di udara ada 9 kali putaran Pedang Di sisinya terdengar 7 kali bunyian Kemudian terdengar suara Jing dan Dang Ketujuh pedang Guo Obai sudah digetarkan kemudian terbang dan terjatuh ke bawah Penaga Fang Zhongpin belum berhenti Dia juga membuat pedang Zheng dan Feng patah Tenaga Fang Zhongpin masih terus tidak tertahan Golok Situ Oeng Yan pun terlepas dari pegangannya dan sisa tenaga Fang Zhongpin masih terus meluncur Karena beberapa kali dihadang, ujung pedang Fang Zhongpin kehilangan arah Ujung pedangnya malah mengarah pada Zheng Baizui Karena perubahan yang terjadi sangat Membuat orang sama sekali tidak menyangkanya Fang Zhongpin ingin menarik kembali pedangnya dengan cepat tapi dia sudah berada di tengah-tengah udara Dia sendiri pun sudah tidak bisa menahannya apalagi bila dia ingin menarik kembali pedangnya tapi tangan kanannya sudah putus Sekarang yang memegang pedang adalah tangan kirinya Dia tidak terbiasa memegang dengan tangan kiri karena itu dalam waktu singkat Dia tidak bisa menguasai pedang dan tetap mengarah pada Zheng Baizui Walaupun Zheng Baizui sedang bertarung Tapi matanya tetap bisa melihat ke sekelilingnya dan telinganya pun masih bisa mendengar apa yang terjadi di sekelilingnya Dia melihat pedang Fang Zhongpin menusuk ke arah Situ ke-12 tapi tiba-tiba Fang Zhongpin malah mengarah pada dirinya Dia tidak bisa menghindar lagi karena bila sekali saja tidak berkonsentrasi penuh maka dia akan mati oleh tenaga dalam Situ ke-12 Zheng Baizui sangat terkejut Begitu melihat Zheng dan Feng menghadang Fang Zhongpin dia tergetar beberapa meter jauhnya Kuli masih bertarung dengan Hibule Kuli tidak bisa menolongnya saat itu Saat itu Wosi Sui mundur ke sisinya Zheng Baizui berteriak, Wosi Sui, cepat tolong aku Wosi Sui sedang berpikir Dia baru saja ingin mengeluarkan jurus ke-4 Dia mendengar teriakan Zheng Baizui yang begitu tergesa-gesa Dia membalikan kepala dengan cepat Dia melihat Fang Zhongpin seperti seekor bangau meluncur ke arah Zheng Baizui Wosi Sui mengeluarkan siulan panjang dan berkata, baiklah Dia meloncat tinggi Jarak pedang Fang Zhongpin dengan Dai Zheng Baizui tinggal beberapa sentimeter lagi Dengan kepalan tangannya yang kuat Wosi Sui memukul pedang itu Ping Kepalan tangan Wosi Sui memukul ujung pedang Fang Zhongpin Kepalan tangan Wosi Sui sudah mengeluarkan banyak darah Pedang Fang Zhongpin terputus, pedang yang tersisa karena pukulan Wosi Sui begitu kuat Maka pedang itu berbalik menancap ke telapak tangan kirinya dan terus menembus tangannya Karena sakit Fang Zhongpin berteriak Jurus pedang dibelokan tapi jurus pedang masih berjalan melewati bagian atas kepala Zheng Baizui dan dia terjatuh ke jurang huasan yang dalam Terdengar di bawah jurang ada suara teriakan semakin lama semakin menghilang Pemuda yang memiliki ilmu silat paling tinggi dan juga berbakat dari Chang Xiaobang akhirnya mati masuk ke jurang gunung huasan Dari kepalan Wosi Sui masih meneteskan darah tapi dia tertawa dengan senang Apakah karena dia berhasil membunuh Fang Zhongpin dan sudah membalas denam? Fang Zheng Mei ikut tertawa Tadinya posisi Zheng Baizui sudah berada di atas angin tapi karena pedang Fang Zhongpin membuatnya tidak bisa Berkonsentrasi, ditambah lagi dia sudah membuka mulut untuk meminta tolong kepada Wosi Sui Tenaga dalamnya segera terganggu Situ ke-12 juga menahan rasa sakit akibat luka dalam Dengan sekuat tenaga dia mendorong Terdengar suara tlong-long mereka berdua sama-sama mundur tiga langkah Akhirnya empat telapak tangan bisa dipisahkan Wajah Zheng Baizui sangat pucat Dia ingin mengeluarkan jurus Chang Xiaoki Jan tapi dia melihat Wosi Sui dengan tertawa berdiri di sana Dia tidak menyerang Fang Zheng Mei Tadinya Zheng Baizui akan memarahi Wosi Sui tapi dengan sengaja dia telah membuat Fang Zhongpin mati dan jatuh ke dalam jurang Karena ada musuh di depannya dia tidak bisa mengubar amarah Sekarang dia mulai marah kepada Wosi Sui Kenapa kau tidak bertarung? Apakah Fang Zheng Mei sudah mati? Dengan senang Wosi Sui menjawab Kita tidak perlu bertarung lagi Zheng Baizui berteriak dan berkata Sewaktu ibumu akan meninggal Dia pernah mengatakan apa? Apakah kau sudah lupa? Dengan sungguh-sungguh Wosi Sui berkata Aku sudah melaksanakan semua perintah ibuku Zheng Baizui merasa aneh dan bertanya Ibumu pernah menyuruhmu berjanji untuk melakukan satu hal Wosi Sui menjawab dengan serius Betul Kata Zheng Baizui lagi Aku menyuruhmu membunuh Fang Zheng Mei Mengapa sampai sekarang kau masih diam di sini? Wosi Sui tersenyum dan balik bertanya Ibuku hanya menyuruhku berjanji melakukan satu hal untukmu Hal apapun benarkan? Zheng Baizui terpaku dan menjawab Betul Dengan pelan Wosi Sui berkata lagi Betul Hal apapun Hanya satu macam Betul kan? Wosi Sui seperti lepas dari beban yang berat Dan dia berkata Tadikah sudah menyuruhku menolongmu Dan aku sudah melakukannya Karena itu aku sudah menerpati janjiku Aku akan menuruti perkataanmu Kita memutuskan hutang periutang Mengapa sekarang muncul lagi permintaan lainnya? Dan aku harus membunuh Fang Zheng Mei Aku beritahu kepadamu Aku tidak mau melakukannya Mulai sekarang kita berdua tidak saling berhutang Karena dulu kau benar-benar mengurus ibuku Maka hari ini aku tidak akan bertarung denganmu Tapi aku juga tidak akan membantumu Zheng Baizui mendengar kata-kata ini Dia menjadi bengong Fang Zheng Mei melihat Wosi Sui Wosi Sui juga melihat Fang Zheng Mei Meti mereka berdua berkilau dan juga tertawa Semua kekhawatiran sudah tersapu bersih Zheng Baizui sangat marah Tiba-tiba terdengar dua kali teriakan Ternyata sewaktu Ou Lai menyerang si Tuking Yan Hibu Lai mencegat di tengah-tengah udara Mereka berdua lalu bertarung Ilmu silat Hibu Lai berada di atas Fang Zhong Pin Tapi di bawah Kulei Karena Ou Lai telah kehilangan satu tangannya Dan luka belum sembuh benar Maka posisi Hibu Lai berada di atas angin Kulei sedang bertarung tiba-tiba dia mendengar teriakan Fang Zhong Pin Kulei tahu bahwa Fang Zhong Pin terjatuh ke dalam jurang Hatinya menjadi gelisah Begitu bertarung sebanyak puluhan jurus Dia membalikan badan dan langsung melarikan diri Hibu Lai terus mengayunkan pisaunya Begitu melihat Kulei lari Dia segera menyusul dan membacok Kulei Kulei hanya berpura-pura Dia segera berjongkok karena Hibu Lai tidak menyangka Kulei akan mengeluarkan serangan ini Segera Hibu Lai meloncat ke atas kepala Kulei Di depannya adalah jurang Hibu Lai segera menghentikan laju badannya Tapi Kulei sudah berdiri Terdengar pengkepalan tangan Kulei sudah mengenai dada Hibu Lai Tapi pada saat itu Hibu Lai titik juga sudah mengeluarkan bacokan dari tengah udara Bacokan itu tepat mengenai punggung Oulei dan menancap ke dalam daging Tubuh Kulei seperti terbuat dari besi Bacokan Hibu Lai hanya menusuk daging beberapa sentimeter dalamnya Darah mengalir Hibu Lai mendarat di depan Kulei Karena Kulei terluka Dia marah Pukulannya sudah dikeluarkan lagi Pisau yang menancap di tubuh Hibu Lai Bagaimanapun juga bila ditarik oleh Hibu Lai Pisau ini tidak akan tercabut Hibu Lai sudah tidak bisa menghindar lagi Di belakang adalah jurang yang dalam Tidak ada jalan lain untuk mundur Dia berteriak Segera dengan jurus pisau tangan Dia membacok Hibu Lai Peng Hek Pukulanku Lai mengenai perut Hibu Lai Saat itu pula pisau tangan Hibu Lai juga mengenai Wajah Kulei Karena Hibu Lai dipukul oleh Kulei Dia tidak menghentikan laju badannya Tubuhnya terus melaju melayang ke belakang Tapi pisau Hibu Lai dan pisau tangannya masih menancap di tubuh Kulei Begitu ditarik, Kulei juga ikut terbawa melayang dan terjatuh ke dalam jurang Terdengar dua suara teriakan yang sangat panjang Dua pesilat tangguh di dunia persilatan Yaitu Wakil Ketua Wisma Si Jianyi Dao Duan Ho, Hibu Lai dan Wakil Ketua Chang Xiaobang Kepalan Besi, Kulei Mereka mati bersama, masuk ke dalam jurang hawasan Situ ke-12 terkejut dan juga merasa sedih Dia berteriak, adik kedua Zheng Bai Sui juga berteriak, Kulei Tapi bayangan mereka yang bertarung sudah menghilang ke dalam jurang Kabut menutupi mereka seperti dipisahkan dengan dunia nyata Suara panggilan Situ ke-12 dan Zheng Bai Sui masih bergaung di gunung itu Di sisi jurang, suara mereka terus-menerus terdengar dan semakin kuat semakin keras seperti sedang saling memanggil nama masing-masing Zheng Bai Sui melihat ke jurang yang dalam itu Dia mengangkat kepalanya lalu bersiul panjang Kemudian dia berkata, baiklah, ketua Situ, pesilat tangguhmu sudah mati semua, hanya tersisa Wisma Si Jian Jika aku dan anak buahku sudah mati semua, Chang Xiaobang juga akan ikut mati Sudah tidak ada yang harus dikhawatirkan lagi Sekarang kita bertarung di puncak hawasan ini Kita bertarung untuk menentukan hidup dan mati Suara di langit yang luas terus bergema Terdengar suara tenaga dalam masih kuat Situ ke-12 dengan suara lantang menjawab, baik Bagaimanapun juga aku tetap akan menerima tantanganmu Suara teriakan seperti bangau yang menggetarkan langit, sangat jelas dan keras Zheng Bai Sui tertawa panjang Dia berkata, Fang Zen Mei, kalau aku bisa mengalahkan Situ ke-12 Maka berikutnya adalah kau dan Wosi Sui Kau urutan ketiga, kalian tunggu saja Zheng Bai Sui benar-benar seorang ketua perkumpulan besar Di depan musuh yang kuat dan anak buah sudah hampir habis Dia tidak merasa gentar dan masih terlihat gagah berani Fang Zen Mei menarik nafas panjang Zheng Bai Sui yang gagah Asalkan ketua Zheng masih sanggup melakukannya Aku akan memenuhi keinginan ketua Zheng Bai Sui tertawa dan membalikan badan Dia berkata kepada Situ ke-12 Terimalah jurusku Bab 20 Chang Xiao Kiji, Ksuehi Sisi Sepasang telapak tangannya diangkat Tangan ini mengeluarkan cahaya aneh dan berwarna ungu keemasan Tampak licin seperti pisau Gua Obai yang melihat dari pinggir segera terkejut dan berteriak Xizang Chi Jin Sou, tangan emas ungu dari Tibet Harus diketahui bahwa ilmu silat Chi Jin Sou ini sudah lama menghilang dari dunia persilatan Dulu ada tiga orang lama, semacam biksu bangsa Tibet, menyerang ke Zhongyuan, Tionggoan Mereka ingin menguasai dunia persilatan Dengan Chi Jin Sou mereka berhasil melukai banyak orang Seolah-olah di dunia tidak ada yang bisa mengalahkan telapak beracun Chi Jin Sou Untung ada seorang biksu aneh yang bernama Dasit Chansi berasal dari Shaolin Dengan berani dia turun gunung Di kaki gunung Songsan dengan menggunakan ilmu Dasit Kigong, ilmu batu besar Dia berhasil mengalahkan tiga orang biksu lama itu Seorang lama dipukul hingga dia minta ampun dan kembali ke Tibet Yang satu masuk ke dalam sungai Yang satu lagi bertobat dan dengan sukarlah masuk menjadi murid Shaolin dan juga menjadi seorang biksu yang berkedudukan tinggi Karena itu ilmu Chi Jin Sou langsung menghilang dari dunia persilatan Sekarang tidak disangka pada jurus pertama Chang Xiaokiji Jurus yang dikeluarkan adalah jurus Chi Jin Sou Zheng Bai Sui baru mengeluarkan ilmu Chi Jin Sou Tiba-tiba Situ Kedua Belas bergerak menghampirinya Lincah dan cepat seperti seekor naga yang gagah Tangannya pun tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan Pedang saktik Suehi sudah dikeluarkannya Tadi Situ Kedua Belas dan Zheng Bai Sui beradu telapak tangan Situ Kedua Belas kalah tapi dia adalah seorang yang sangat berpengalaman Sekarang dia tidak akan memberi kesempatan lagi kepada Zheng Bai Sui lagi Pedang saktik Suehi segera mengeluarkan jurus pertama jurus Jin Si Weikai Batu Emas terbuka Chi Jin Sou milik Zheng Bai Sui tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan yang banyak menjadi satu Dan telapak tangan ingin menepak kepala Situ Kedua Belas Jurus pedang saktik Suehi tidak berubah Terlihat tujung pedang agak menurun ke bawah Ksuehi Senjian beradu dengan Chi Jin Sou Terdengar suara Ding Ksuehi Senjian seperti menusuk batu emas Bagaimanapun bentuk batu Ksuehi Senjian tetap tidak akan merubah gerakan Jin Si Weikai Tapi Zheng Bai Sui segera menarik tangannya dan menjadi kepalan Itu adalah jurus Damo Mikuan Rahasia kepalan Damo Orang yang benar-benar menguasai Damo Mikuan hanya ada dua orang yaitu ketua Shaolin bagian utara dan selatan Tapi mengapa Zheng Bai Sui bisa menguasai ilmu ini? Damo Mikuan adalah jurus kedua dari ilmu Chang Xiaokiji Kepalan tangan digerakan dan menggetarkan Ksuehi Senjian Tubuh Situ ke-12 ikut bergetar Jurus pedang tidak berubah Tiba-tiba dia memutar membentuk lingkaran dengan pedangnya Jurus kedua Ksuehi Senjian adalah Tian Wei Long Naga bermain di luar langit Pedang bergerak seperti kilat Teriakan Zheng Bai Sui seperti harimau mengaum Untuk menghindar sudah tidak bisa Ingin mundur, itu pun sudah tidak bisa Ujung pedang berada sudah di depan wajahnya Orang-orang yang berada di lapangan pertarungan itu membelalak kaget Perlu diketahui, mereka berdua mengeluarkan Serangannya dengan sangat cepat Hal ini sudah diketahui di duria persilatan Terlihat pedang sakti berada di langit Baju putih tertiup angin, dengan lancar dan mahir juga bergerak dengan sempurna Semua jurus terbaik yang ada di dunia persilatan sudah dipertunjukkan Jurus yang sangat berbahaya Mereka sudah bertarung mencapai beberapa jurus, membuat orang yang berada di lapangan menjadi sesak nafas Tapi Zheng Bai Sui dengan tenang mencondongkan pinggangnya ke belakang Tapi pedang situ ke-12 pun mengikuti gerakannya turun ke bawah Zheng Bai Sui melambaikan tangannya, Chang Xiaokiji jurus ketiga sudah dikeluarkan Jurus Dong Hai Sui Yun Xiu, lengan baju seperti awan di laut timur, menghalangi gerakan situ ke-12 Pedang menggores lengan baju, mengeluarkan suara sit, sit Tapi pedang tidak bisa melubangi atau menyobek lengan baju yang lembut ini Sit ke-12 terpaku, Zheng Bai Sui sudah meloncat tinggi Kesepuluh jarinya bergerak seperti peluru, hanya dalam waktu sekejap di sekeliling terdengar suara si, si Suara ini terus menyerang ke arah situ ke-12 Gua Obai berteriak, jurus Chang Tian Sen Zhe, jari sakti langit panjang Harus diketahui Chang Tian Sen Zhe dulu digunakan oleh tujuh orang pesilat tangguh di dunia persilatan Mereka bersama-sama menciptakan ilmu silat ini Ilmu ini khusus menyerang tenaga dalam musuh Tenaga yang dikeluarkan sangat dasyat Tidak disangka itu adalah jurus Chang Xiaoki Ji yang keempat Dapat dibayangkan bagaimana kehebatan ilmu silat Zheng Bai Sui yang terus-menerus berubah Chang Tian Sen Zhe adalah ilmu sangat dasyat Terlihat sit ke-12 tidak bisa menghindar lagi